Pasca aksi unjuk rasa supir angkutan batu para di kantor Gubernur Jambi beberapa waktu lalu. Pemerintah Provinsi Jambi membuat laporan ke Polda Jambi berikut tanggapan Ketua KS Para. Aksi unjuk rasa yang dilakukan sejumlah supir angkutan batu para beberapa waktu lalu di kantor Gubernur Jambi menyebabkan sejumlah fasilitas umum di kantor Gubernur mengalami kerusakan. Kepala Biro Umum Saidbah Provinsi Jambi, Muzakir, mengatakan pihaknya telah membuat laporan terkait pengerusakan parang milik negara yang dilakukan oleh supir angkutan batu para. Ya, yang dilakukan pengerusakan, ya intinya itu. Karena aset ini kan dibawa Biro Umum, maka kita harus buat tanggung jawab untuk menyelesaikan permasalahan ini. Kita minta seperti apa ini Pak? Ya, yang tidak sesuai aturan, intinya yang anarkis ya tetap berhukum. Ini kan pidana. Kita ganti rugi atau kurungan penjara bagi yang belakang? Nah, itu nantilah. Yang jelaskan ini kan ada, yang nama pidana kan pasti ada sanksinya. Menanggapi hal tersebut, Ketua KS Barat, Tursiman, mengatakan, KS Barat merupakan wadah yang dipinta oleh masyarakat untuk menyampaikan aspirasi. Saya tahu, saya dilaporkan ke Polda terkait perusakan kantor gubernur. Tapi perlu saya sampaikan bahwa itu bukan merupakan kesalahan KS Barat. Tetapi KS Barat ini hanya sebagai wadah organisasi yang diminta oleh masyarakat mewakili, menyampaikan aspirasi. Dan itu sudah saya lakukan. Jadi, saya sudah bertemu dengan gubernur, sudah bertemu dengan masyarakat, sudah kita sampaikan. Terkait masalah perusakan itu sendiri, itu dilakukan secara spontanitas. Oleh karena, akibat daripada jawaban-jawaban Pak Gubernur yang kurang meyakinkan, yang tidak ada kepastian.